5 jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu Bisa berbahaya, jangan konsumsi 5 makanan ini bersama dengan susu 5 jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu karena dapat menyebabkan masalah pencernaan dan merugikan kesehatan Berikut adalah rincian dari 5 jenis makanan tersebut Pertama, ikan Kombinasi ikan dan susu dapat menyebabkan perubahan kimia dalam tubuh yang tidak seimbang dan menyebabkan masalah pencernaan dan rasa yang berat Kedua, pisang Susu dan pisang memiliki sifat yang berat dan butuh waktu lama untuk dicerna Oleh karena itu, kedua bahan tersebut sebaiknya dikonsumsi secara terpisah Ketiga, melon Kombinasi melon dan susu dapat menyebabkan masalah pencernaan dan penumpukan racun yang selanjutnya dapat menyebabkan muntah Keempat, lobak Lobak dan susu sebaiknya dikonsumsi secara terpisah karena dapat mengganggu proses pencernaan Terakhir, makanan asam seperti jeruk atau buah yang kaya vitamin C tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan susu karena susu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan dapat menggumpal Sehingga mengundang gas dan mulas Bagaimana menurut Anda? Semoga bisa menambah informasi, share ke yang lainnya jika menurut Anda berguna Terima kasih telah menonton!